Oke, jadi sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita pertemuan Kesekian kalinya Karena kemarin Tunda-tunda terus Soalnya aku juga lagi Sibuk-sibuknya PKKMB Jadi nyiapin perka-perka itu banyak Oke, hari ini kita mau bahas Program Linear Jadi di program Linear sendiri itu Kayak substitusi eliminasi Sebenarnya Cuma kalau di program Linear Ini nanti ada yang namanya SPLDV Atau Sistem Pertidaksamaan Linear 2 Variable Jadi kalau SPLDV SPTLDV atau SPLDV itu Ada tandanya Jadi yang buat Dia bingung itu adalah di tandanya Jadi kebanyakan tanda ini yang Tensitif soalnya Soal tanda Salah tanda satu aja nanti DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya nanti gak Bisa aja salah gitu loh Kalau salah tanda satu aja Jadi ini lebih difokuskan ke tandanya sebenarnya Tandanya kalau eliminasi institusi kan Paling kan udah bisa lah ya Paling juga nanti misalin kalau Sama jeruk atau Melon atau apa gitu Ini sebenarnya kalau sebelah sudah ide Kamu belum Sudah gak? Kalau satu Sudah pernah kan? Sudah gak? Sudah iya Sudah pernah Kalau kemarin aku pas UTS Kemarin ngajar Anak kelas sebelah situ Dia juga Program linear Sama hidupsi matematika Jadi Program linear ini Semester satu sebenarnya UTS semester satu udah Oke Jadi Langsung aja sebelum kita mulai belajar Dari ini Terbuka kita berdoa Agar ilmi yang kita pelajari Diberkahi Dan dihormati Allah SWT Berdoa mulai Sudah selesai Langsung Oke Oke kelihatan ya Kemarin itu udah Ngasihkan ke gurumu belum deh? Apa? Yang dimensi 3 kemarin Yang gimana gak? Yang kemarin loh Gurumu salah itulah Kemarin loh Proyeksi itu loh Proyeksi itu gak? Gurunya Sulit gak? Kamu gak berani apa sulit? Maksudnya Gak-gak Sulit ya Udah Semarin udah pernah gitu Tapi gurunya ya Masih tetap ngeyel gitu Jadi yang membetulnya Malah bagus sih sebenarnya Kalau kamu berani Gak Kalau sama guru mati ini Pernyata 7 sama kita Tapi Kalau guru mati Umumnya gak sih Oh Iya Yaudah lah Yang penting kamu udah tau ya Bener-bener salahnya Oke Jadi di program linear ya Judulnya ini program linear sih Nah judulnya aja program linear Ada sub-bub-sub-bub-sub-bub-nya Ada sub-bub-sub-bub-nya Ini program ini ya Kalau sub-bub-sub-bub-nya itu Ada yang namanya SPL SPT ya Biasanya SPT LDV Nah SPT LDV itu Adalah sistem Per Tidak Samaan Dua Variabel Jadi memang ada dua variable ya Tapi biasanya Kalau yang tiga variable itu juga ada sih sebenarnya X, J, Z, A, B, C itu ada Kalau ini cuma dua variable Jadi pertidaksamaan Ini nanti pasti ada tanda Ini pasti ada Tanda Tandanya gimana Entah itu lebih dari Atau kurang dari Atau lebih dari sama dengan Atau kurang dari sama dengan Jadi tandanya kayak gitu lah Nanti ada artinya sendiri-sendiri Kalau kurang dari itu apa Lebih dari apa Ya itu nanti penerapannya disoal Karena Kurang dari itu misal kayak Malah yang maksimum Maksimum segini Penumpangnya Atau tiketnya Minimal berapa orang gitu Pakainya malah maksimum Jadi kayak kebalik-balik gitu deh Terus Oh iya Kalau ini udah tau lah ya Misalkan ini Misalnya aja Contoh Itu AX Plus BY Kurang dari C Nah AX plus BY kurang dari C ya Jadi yang dinamakan oleh A Sama B Ini apa A B ini adalah Bukan Bukan Variable itu yang sampingnya Ini adalah Konstanta Konstanta Nah terus Yang YX Sama Y Ini barulah dia Variable Terus yang C Itu apa Ya konstanta Ya kan Iya Bukan Sama juga Karena Karena bentuknya C ini juga Angka sih Ya Seperti itulah Nah Biasanya di SPTLDV nya Ada yang namanya Himpunan Pasti nanti Kayak Nguruk Disuruh nyari Himpunan Yang tergolong DHP itu Apa aja DHP itu Daerah Himpunan Penyelesaian Jadi SPTLDV ini Nanti juga Berkesinambungan Sama DHP Atau Daerah Himpunan Penyelesaian Masih Disuruh nyari Itu terus Caranya Cara untuk Himpunan Penyelesaian Pertidak sama Dua Variable Himpunan Penyelesaian Jadi Himpunan Penyelesaiannya Sendiri itu Yang pertama Kamu bisa Menggunakan Metode Uji titik Jadi Jadi Metode Uji titik Ini Biasanya Kayak Cara Cara Yang Nggak Pakai Rumus Disobain Satu Satu Ketiknya Itu Ya Daerah Himpunan Penyelesaian Tapi Emang Berguna Uji titik Itu juga Bergunanya Terus Oh iya Kalau Tanda-tanda Seperti ini Tadi Biasanya Ini Kamu Nanti Gambar Disuruh Gambar Kalau Kalau Isai Nah Biasanya Yang ada Garisnya Seperti Ini Yang ada Garisnya Seperti Ini Garisnya Garis Putus Garisnya Nah Garisnya Putus Putus Terus Apa lagi Teorinya Sebenarnya Sedikit Yang banyak Itu Soalnya Coba Coba Ini Memperhatikan Tanda Ketidaksamaan Tandanya Tadi kan ada Kurang dari Lebih dari Dan lain-lain Biasanya Ini Ada Ini Ada Ada Triknya Di Tanda-tanda Ini Jadi Kalau Selanjutnya Adalah Tanda Ketidaksamaan Ya Tanda Ketidaksamaan Kalau Koefisiennya Itu Positif Jadi Kalau Idea Itu Kan ada Tempat Kurang dari Kurang dari Semengan Ya Lebih dari Semengan Ya Jadi Biasanya Kalau Kamu Menggunakan Kurang dari Itu Daerah Penyelesaiannya DP Daerah Penyelesaiannya Di Kiri Pembatas Iya Malah di Kiri Kalau kurang Dari Sama Dengan Di Kiri Dan Pada Garis Membatas Dan Ini Dan Dan Pada Garisnya Itu Juga Soalnya Soalnya Kan Kalau Ada Sama Dengannya Berarti Garisnya Ikut Ya Terus Kalau Lebih dari Aja Itu Dia Daerah Penyelesaiannya Di Kanan Di Kanan Pembatas Terus Kalau Lebih dari Sama Dengan Itu Dia Juga Di Kanan Dan Ada Ya Garis Pembatas Nah Itu Itu hanya teori Ya Tapi Penyelesaiannya Tergantung Soalnya Juga Tapi Itu Sebagian Besar Kayak Gitu Memang Kalau Kurang Dari Itu Malah Dia Di Kiri Sondongnya Kiri Kalau Yang Lebih Dari Itu Sondongnya Kekana Jadi Positif Lah Intinya Terus Sistem Pertidak Samaan Linear Dua Variabel Coba Coba Contoh Satu Yang Sudah Faham Belum Contoh Contohnya Adalah Diketahui SPT SPT LDV Seperti Seperti Berikut Yang pertama Adalah 5X 5X Plus 6Y Kurang Dari 30 Lalu X Plus 4Y Lebih Dari 8 X Lebih Dari 0 Nah Ini langkah Pertama Yang kamu lakukan Harus Di 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 Apakah Ini Bukan Dihitung Jika Gitu Carinan Daerah Yang Diarsir Cari Ini Perintahnya Itu Carilah Daerah Himpunan Penyelesaian Biasanya Ada Dua Opsi 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 Ada Opsi Yaitu Yang Diarsir Itu Adalah DHP Atau Yang Bersih Itu Di HP Tapi Kalau Guruku Dulu Itu DHP Itu Yang Di Arsir Nanti Gantung Guru Juga Tapi Kalau Aku Dulu Yang Di Arsir Itu DHP Bukan Yang Bersih Soalnya Nanti Kalau Yang Bersih Itu Jadi DHP Malah Bingung Tandanya Gak Sesuai Malah Yang Kurang dari Itu Kanan Lebih Dari Itu Kiri Malah Kebalik Balik Gitu Jadi Lebih Enak Pakai Ini DHP Itu Yang Diarsir Yo Lanjut Gimana Itu Ini Di Eliminasi Apa Di Eliminasi Apa Enggak Kenapa Eliminasi Gambar Dulu Uji Titik Dulu Tapi kan ada Uji Titik Ya Gambar Dulu Gimana Biasanya Y Ya Sini X Nah Cara Kamu Menerapkan Gambar Itu Kan Apa Namanya Ini Apa Namanya Diagram 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 Apa Diagram Kartes Kartes Sius Sius Ya Ini Apa Satu Dulu Yang Yang Pertama Dulu Ini Kamu Fokus Ini Ya 5X Plus 6Y Kurang Dari 30 Jadi Kamu Kalau Uji Titik Misalkan Dia X 0 Sini Aje Kalau X 0 Berarti Y Berapa Itu Y Berapa 5 5 5 Dikali 0 Ditambah 6Y Sama Dengan Dulu Gak Apa Sama Dengan 30 Berarti Ini Ini kan Titiknya 0 5 Ya 0 5 Satu Lagi Kalau Dia Kalau Dia Apa Y 0 Y 0 X Berapa 6 Betul 30 Bagi 5 6 Ya Ya Oke Betul Berarti Titiknya Ada 2 Dan Iya Apa Berapa Titiknya 0 5 Dan 5 6 Eh 0 5 Dan 6 0 Ya Kamu Gabar Langsung Biar Biar Gak Bingung Jadi Kan Itu 0 5 0 Nya Di 0 Nya Di Tengah Pas Terus 6 0 Berarti Ini 1 2 3 4 5 6 Berarti Sini Ya Terus 0 5 Berarti Berapa Kan Ke Atas Kan 2 2 3 4 Jadi Bacanya Itu X Dulu Baru Y Gitu Ya Oke Berarti Kalau Gini Kita Bisa Buat Garisnya Ya Garisnya Yang Apa Ya Jauh Se Ah Gapas Ya Gapas Gapas Gini Gapas 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 Oke Oke Gitu Terus Apalagi Setelah Itu Kamu cari Coba Yang Garis 2 Garis Kedua Nah X X Sementara 0 Gitu Gak Iya Uji Titik Juga Kayak Tadi Berarti J X Sementara 0 Berarti Y Sementara 2 Kan Ya Betul Berarti Ini Ya Yang Garis Kedua Ini Itu Berapa Titiknya Tadi Nah Jika X Sementara 0 Y Sementara 2 0 0 2 Sama 8 0 Ya 8 0 Ya Jadi 2 Itu ya Berarti Dia Dimana 0 2 Berarti Sini Ya Terus 8,0 Wow Lebih panjang Ternyata 8,0 Disini Nah Berarti Ini Garisnya Gini Sudah Tahu Nih Semua Berarti Tadi Yang Orange Tadi Itu Garisnya X Plus 4Y Kurang Lebih Dari 8 Yang Hijau 5X Plus 6Y Kurang Dari 30 Sekarang Kamu baru Lihat Tandanya Kan Tadi Kamu Belum Lihat Tanda Apapun Kan Nah Sekarang Kamu Analisi Tandanya Berarti Tandanya Yang pertama Yang hijau Tadi Kurang dari Kalau kurang dari Berarti Asrinya Ke Arsir Arsirnya Ke mana Kurang dari Tadi Kiri 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 Atau Iya Betul Berarti Ini Di kiri Garis Dan Pada Garisnya Juga Jadi Kamu Arsir Gini Dan Seterusnya Terus Yang Ini Yang kedua Yang orange Ini Berarti Kan Lebih dari Lebih dari Ke mana Dia Arahnya Kan Garis Atau Kote Garis Dan Kote Garis Oke Berarti Menurutmu Di HP Yang mana Yang di Arsir Kedua Yang mana Yang mana Oh Ada Satu lagi Ya Ini Tadi X Lebih dari 0 Berarti Kalau X Lebih dari 0 Di mana Di kanan Gak Gitu Kan X Itu Yang Ini Yang Datar Iya Kalau Dia Lebih dari 0 Berarti Kan Ke kanan Kan X Semakin Kanan Berarti Gini Kalau Malah X Berarti Yang di Garis J Malah Ya Kan Kalau X Kan Kesini Set Gitu Kalau Yang Y Malah Naik Atau Kebawah Gitu Naik Atau Turun Gitu Berarti Di HPnya Yang mana Ini Yang tengah Tengah Itu Betul Berarti Di HPnya Yang ini Nah Iya Yang Oke 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 Salah Coba Latihan Coba Coba Ini Gampor Jai Gambarlah Daerah Selesaian SPT LDP Berikut Ini kamu gambar Yang pertama Itu 3X Plus 4Y Lebih dari 12 X Min Y Kurang Dari Satu Dan X Lebih dari Satu Ini yang pertama Yang kedua X Min Y Lebih dari Min 8 X Plus Y Kurang Dari 5 Dan X Kurang Dari 0 Coba Lampur Cain Nanti Hasilnya Gimana Nanti Hasilnya Gimana Hasilnya Itu Gambar Ditunjukkan Gini Apa Hasilnya Nanti Ditunjukin Kayak gini Atau Gimana Ya Kamu Gap Dulu Gap Pak Ya Ya Agим 反而 Tunggu 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 Terima kasih. 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 Oh, sekarang gini Aku gambar, tapi kamu Cari persamaannya Jadi dibalik Ini nomor berapa tadi? Nomor 2, sekarang nomor 3 Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Yang biru, Kak. Yang biru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Y1. Y1 ini X2, Y2. 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 Y2 nya berapa? Y2 nya berapa? Y2. Y2, Y2. ini dipindah ini kan baru sama dengan ya kan arsirannya tadi dia kemana arahnya yang nyerah tadi ke kanan kalau ke kanan kalau ke kanan berarti lebih dari lebih dari lebih dari sama dengan iya lebih dari sama dengan inilah jawaban bisa juga kan kak jadinya min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 tapi kalau kamu mau ubah min gak boleh ya kalau kamu gini ya ini kamu semua kalikan minus kan jadinya disini min 2x plus 3y 6 gitu kan kalau dikalikan minus tandanya itu ikut berubah loh tandanya ikut berubah jadi gak lebih dari lagi tapi kurang dari dan gak pakai sama dengan kan ini tadi putus-putus tadi putus-putus yang merah ya iya iya ini baru yang kedua ada lagi yang ketiga kan yang ketiga apa titiknya yang biru itu kak 2,0 dan berapa 0,4 nah yang kedua ini kita pakai cara yang lebih cepat aja jadi kalau 2,0 dan 0,4 yang biru itu garis biru kita pakai cara yang cepat coba kalau cara yang cepat itu konstanta di Y pakai variable X jadi gini ya konstanta angka angka gitu lah biar gampang angka di di Y dijadikan ke X terus angka di X dijadikan ke Y gitu itu cara cepatnya jadi kalau kayak ini tadi berarti dia itu 4X plus 2Y sama dengan hasilnya ya ini tuh hasilnya 8 ya hasilnya kali perkalian antara 2 angka berarti berapa 8 4X plus 2Y sama dengan 8 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 8 plus ya karena ini belum sederhana kamu semua kalikan setengah atau dibagi dua berarti ini berapa 2X 2X plus Y sama dengan 4 karena ini dia tandanya yang biru itu ke kiri maksudnya kurang kurang dari sama dengan ya oke ini ya sudah sudah tiga penyelesaiannya nah yang kedua Kak yang nomor 4 tadi gimana Kak apa yang nomor 4 tadi 4 mantap hasilnya 2X min 3Y lebih dari 6 lebih dari 6 2X min 3Y lebih dari min 6 atau min 2X plus 3Y kurang dari 6 jadi kalau tandanya itu kamu kalikan negatif dia kembali iya kan yang bagi 3Y 2Y iya gitu iya iya yang B udah belum udah udah yang B udah kak berapa aja persamaannya X kurang dari sama dengan 9 X kurang dari sama dengan 9 eh Y kurang dari sama dengan 9 X padahal kan kalau kesini kan X oh iya 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 terus 2X min 2Y kurang dari 12 2X min 2Y kurang dari sama dengan 12 oh beda ya beda kak wow beda lagi beda beda bentar yuk kita analisis satu-satu kan kurang 2 itu ya berarti kita carinya yang 6,0 sama 0,6 0,6 jangan lupa min yuk kita cari ya yang itu berarti 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 kayak tadi kita coba pakai rumus yang panjang dulu ya y min y1 per y2 min y1 x min x1 x2 min x1 ya berarti 0 dikurang y y x2 0 min 0 dikurang y2 min y per min 6 x min 6 per min karena ini ada 2 kakak bukannya 0 dikurang kurang 6 kakak oh e mana kak yang x min 6 per 0 dikurang kurang kurang negatif nampang gitu x1 kan 6 oh iya kan lalala berarti kan kamu disitu berarti kan coret 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 kanan kanan kita yang sama berarti kita ketemu langsung ini berarti x min y sama dengan 6 kalau mau lebih rapi berarti x min y sama dengan 6 kita kita taruh tanda sama kak x yang itu yang 6 kiri berarti kurang dari kurang dari sama sama satu lagi berarti berarti ini berarti dibagi dua semua kak iya yang terakhir itu apa min 9 x min 3 y lebih dari sama dengan 27 kok bisa lebih dari lebih dari oh iya berarti ini aku kasih dulu ini 0 min 9 berarti kan 0 min 9 sama min 3 0 ya kita cepatnya aja cara cara cepatnya gimana berarti min 9x gitu kan kak y nya di x berarti ini min 9x plus min 9x min 3y min 3y lebih dari sama dengan 27 min 9x min 3y 27 27 nah ini tandanya kemana ini ke kanan lebih dari lebih dari aja kita sederhanakan bagi 3 3 berarti min 3x min 3x min y 9 kita persantik aja biar x nya enggak min berarti kita kalikan semua dengan minus berarti 3x plus y lebih kurang dari ya 9 atau min 9 ayo min ah dikatakan minus kan berarti ini ada 3 penyelesaian juga ya berarti itu tadi penyelesaiannya apa aja tadi x kurang dari 9 9 3x plus y lebih dari min 9 dan apa tadi satu x min y kurang dari 6 Kak mau nanya Kak apa kalau hasilnya nanti enggak harus bisa diserhanakan lebih baik harus diserhanakan soalnya biar kecil tergantung option kalau nanti besok itu pilihan gedeh semua tergantung option nya tapi biasanya semua penyelesaian apapun itu yang paling sederhana kalau bisa yang paling sederhana kalau enggak sederhana pun nanti kelipatan bisa kelipatannya berapa iya iya tapi kalau sederhana paling pos sederhana berarti memang sudah enggak bisa diapain oke sudah pertanyaan enggak 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 seputar seperti ini adik kebapin ya tapi kita belum ya ke soal cerita ya mungkin ini soal ceritanya banyak banget yang penting sebenarnya soal ceritanya sih soalnya analisis tandanya ini dari soal cerita ini ya ini kapan kapan aja ya iya kak mungkin pekan depan yang banyak itu soal ceritanya sebenarnya oh ini kayak permulaan iya oke 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 Jadi seputar ini ya, program ini ya. Oke. Stop share. Oke. Sudah selesai pertemuan kita hari ini membahas program ini. Yang baru saja kita pasir tentang SPTLDV dan mungkin penyelesaiannya di metode UCTT. Terus rumus baru tadi ya, XIY-Y1. Itulah. Terus gambar-gambar juga bisa menentukan tanda. Terus membaca koordinat cartesius tadi dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apa-apa, nanti lanjut di WA aja. Ya, jawab bertemu pekan depan. Oke. Jadi langsung sebelum kita menutup belajaran hari ini, sebelum kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat tingkapannya dan dimudahkan dalam proses belajarnya di SMA. doa amur. Selesai. Makasih, Dik, Fikri. Bari yang tutup. Bila itu gudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar, Dik. Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu. Bentar, Dik. Satu, dua, tiga. Oke. Dadah. Iya, gak? Guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. And forget to turn notifications back on the front and front of the door. Wadah, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video. Peace.